Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknik KW Bandar Muluk dan Bandar Muluk Garian Seperti biasa, hari ini hari Jumat, hari take profit sedunia, sudah kita duga kemarin ya Sesuatu yang wajar di hari Jumat, tapi banyak sekali saham yang menarik, serius, banyak sekali saham yang menarik Kita nanti akan menalisa IISG dan juga beberapa saham pilihan itu Buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik atau saran, silahkan sampaikan aja Bisa via DM Instagram atau komen Youtube Nanti setiap pertanyaan, kritik atau saran teman-teman, pasti akan saya baca dan pasti akan saya balas Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini Oke, hari ini sebenarnya yang menarik itu saham-saham Batu Bara Cuman kok saya rasanya pengen bikin video sendiri untuk yang Batu Bara Jadi untuk yang hari ini, nggak ada yang saya bahas, Batu Bara Jadi rencana, besok Sabtu saya mau bahas saham Batu Bara Saya upload videonya besok Sabtu, terus hari Minggu yang netizen bertanya, Cuan-Cuan saham menjawab Jadi kalau yang tanya-tanya analisa tentang saham Batu Bara dan prospeknya, stay tune di video besok satu aja Oke, seperti itu, jadi kita akan melihat saham-saham yang bukan Batu Bara dulu ya hari ini ya Karena sebenarnya Batu Bara menarik sekali, tapi juga bayi saham yang menarik Langsung aja kita masuk ke transaksi dulu Transaksi semakin besar 13,874 triliun ya 13 triliun lebih, bahkan mau 14 triliun Transaksinya masih bagus, dan sesuatu yang wajar di hari Jumat Kenapa ISG merah Lalu ini, ini, ini agak gila sih ya Di pergerakan asingnya, total asing itu hari ini net buy 2,61 triliun Tapi yang besar itu di pasar negosiasi Jadi saya nggak tahu ini saham apa yang kebeli 2 triliun Karena kalau di sini nggak ke-detek ya, net foreign buy-nya paling besar cuma 151 miliar, itu telkom Sedangkan kalau di pasar negosiasi tadi ada transaksi sampai 2,06 triliun Jadi kalau misalkan teman-teman tahu, saham apa yang dibeli asing 2 triliun itu bisa komen-komen nanti ya Tuh, jadi di pasar negosiasi dibeli 2,06 triliun net buy asing Lalu di pasar regulernya 552 miliar Bagus sekali, pergerakan asing ini bagus sekali Semakin membaik ya, tanda-tandanya Terus ISG, dilihat dari indeks lain juga sama aja Tokyo koreksi, Shanghai koreksi, Singapore koreksi Cuman yang hijau-hijau, Amerika ya Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Tapi tipis-tipis juga, seperti itu Yang pasti ini masih, apa ya Masih sesuatu yang wajar dan terukur Kalau ISG ini harusnya masih ke atas Setidaknya sampai sini lah Sampai 6,177 ini Nanti kalau di 6,170-an ini Harusnya ISG bakalan agak berat dulu Tapi kalau misalkan bisa break out Dah, tinggal tunggu waktu aja Bakal ke 6,500 lagi Tuh, kalau menurut saya Lalu kita ke Yang dibeli paling banyak Masih dipegang oleh Bukan masih dipegang sih ya Tapi Telkom masih konsisten Diakumulasi oleh asing Berita-berita mulai keluar Tadi kalau nggak salah Saya lihat di apa ya Business.com kalau nggak salah Itu Telkom membuat Pusat Kripto Eh, kok Kripto Pusat Kripto tuh Apa tau namanya Pusat Blockchain Sama satunya apa gitu Data di Indonesia gitu Saya lupa Tuh, berita-berita sudah mulai keluar Itu tanda-tanda ke Dua Biasanya itu akumulasi dulu Habis itu berita-berita keluar Sama markup Habis itu distribusi Sama markdown Sama distribusi Yang pasti Telkom masih bagus Masih konsisten diakumulasi asing Jumlahnya juga besar 151 miliar Setelah itu ada bank mandiri 87,9 miliar Lalu Arto Atau bank jago 71 miliar Setelah itu ada bank BRI 68,3 miliar Dan ITMG 35 miliar Ini Mantap-mantap ya Batubara Masuk Dibeli asing juga Ada ITMG Harum United Tractor PTBA Masuk netbay asing semua Lalu untuk yang di netsal Tapi kita nggak bahas batubara Batubara besok di video khusus Besok saya Sampaikan peluang Potensi Katalis Pola berpikirnya Logika Sama chartnya Semua saham batubara Lihat aja di video besok Sabtu Oke Itu untuk Apa ya Gara-gara lama Sabtu minggunya saya bolong Baru sibuk Besok Sabtu saya kasih bonus Saham batubara Masuk ke netsal Ada BBCA 36,1 miliar Jumlah yang kecil Untuk sekelas bank BCA Kenapa saya bilang kecil? Karena dia market capnya 500 triliun Kalau market capnya 1 triliun aja 36 miliar Oke lah Lumayan kerasa Tapi kalau 500 triliun Tidak terlalu signifikan Itu kalau menurut saya sih Tapi ya tetap ada efeknya Setelah itu Bevin 32,5 miliar Lalu INTP 20,28 miliar 28,2 miliar Mika 23,3 miliar Dan LPPF 21,7 miliar Lalu SMRA 20,6 miliar Seperti itu Itu untuk Transaksi Pergerakan asing Sama saham-saham yang di Netsal Netbuy Sekarang kita masuk ke teknikal dulu Udah sesuatu yang wajar ya Kemain pun saya juga udah bilang Malah mendingan nutup gap sekalian Merahnya hari ini Nutup gap terus rebound Pengennya kayak gitu ya Bikin hammer lah dia Nutup gap kemarin Terus rebound Tapi ternyata hari ini Tidak sampai nutup gap Tapi ada yang kita lihat Kalau hari ini tuh Rebound dari Kelihatan jelas ya Dia rebound dari Garis trend warna hijau Ini kan Garis uptrend dari Bulan Maret Yang saya garis dulu Nih Dari bulan Maret Waktu IHSG crash Dia akan membuat Sebuah uptrend channel Dan kemarin Hari ini Dia udah bisa rebound Dari sana Jadi ya sebenernya Kalau berdasarkan rumus Ya Support Resistant become support Yang sebelumnya Waktu di atas ini Dia support Lalu dia jebol Disini jadi resistent Lalu dia jebol lagi Disini dia jadi support Jebol lagi jadi resistent Dan sekarang udah jadi support lagi Dan hari ini Dia sudah Menahan penurunan Ada shadow yang lumayan oke Dari bawah Cukup menarik Untuk hari ini Karena juga dilatih Pergerakan asingnya juga Asing agresif juga Ngambil barangnya hari ini Tuh Jadi Itu tadi Kemain juga kita udah Perkirakan Jumat ini Bakalan Hari TPS dunia Jadi merah tuh sesuatu Yang wajar di hari Jumat Cuman Harusnya ya Ketika merah kayak gini Malah bisa dimanfaatkan Untuk buy saham-saham Yang baru terkena weakness Maksudnya Terkena koreksi Tuh Jadi ketika Senen Senen rebound Nah itu langsung kita udah Average-nya setidaknya bagus Tidak beli waktu naik Cuman ya itu perlu ilmu khusus Dan juga money management ya Biar buy on weakness-nya itu Sukses Seperti itu Terus juga hari ini Dia closing-nya Di atas Hikes ini ya Bahkan ya Cuman kalau yang saya lihat Ya dia belum breakout resistant Kemarin saya bilang Rinsenya IISG ada disini Sekitar 6048 6050 lah Hiknya ini 6047 6047 Sampai 6115 Hari ini sempat breakout 6115 Dia hiknya 6134 Tapi ternyata banyak yang Take profit Dan di closing-nya Di 6095 Jadi kalau menurut saya Masih sama Untuk support resistant IISG Untuk besok senen Dan selanjut-selanjutnya Masih bakal di level itu Ada di 6047 Untuk support-nya Lalu untuk resistant-nya Ada di 6115 Kalau misalkan Bisa breakout 6115 Harusnya Cakep Itu IISG Ada potensi Bisa breakout Down trend channel-nya juga Tapi nanti ketika Dia kena down trend channel Yang warna biru ini Lalu dia melemah Itu harus siap-siap Untuk TP juga Ketika kelihatan Sahamnya melemah Seperti itu IISG pun juga Belum masuk area oversold Dia masih di tengah-tengah Masih aman Walaupun kemarin Stochastic-nya udah Overbought Sorry Aduh saya sering kembali-balik itu Walaupun kemarin Stochastic-nya udah Masuk area overbought Dan sudah dead cross Tapi RSI-nya masih di tengah-tengah Jadi Masih aman Setting-nya pun juga sama Sama-sama 14 ya RSI sama stochastic 14 Seperti itu Itu Untuk ulasan IISG Yang pasti kalau saya melihatnya Masih bagus Dan gak tau ya Kalau saya melihatnya Harusnya bisa breakout sih Kalau dilihat dari bursa-bursa Luar negeri juga Seperti itu Oke Kita akan langsung masuk Ke beberapa sampilan aja Kita mulai dari Yang dijualin asing dulu Nah ini yang kemarin saya maksud Dengan BBCA Kemarin saya bilang Saya buka aja deh Kita masuk ke BBCA Ini yang kemarin saya maksud Dia kemarin breakout-nya Volumenya kecil sekali Karena 33.000 itu Resisten kuat Kalau menurut saya Kalau dia mau breakout Kemarin itu kan Closing-nya kan dari 33.100 Kalau teman-teman Lihat video kemarin ya Kalau misalkan Dia breakout 33.000 Harusnya volumenya Ya besar segini sih Kalau gak ya minimal Setengahnya lah Yang penting di atas rata-rata gitu Tapi kemarin waktu dia closing Di 33.100 Volumenya itu kecil sekali Makanya kemarin Saya wanti bilang Kalau misalkan Dia jebol ke bawah 33.000 lagi Takutnya itu adalah Fast break Jadi siap-siap Apa ya Ya antisipasi lah Disesuaikan dengan plan-nya Kalau misalkan Gak masalah Yaudah Tapi kalau misalkan Mau TP dulu Juga gak apa-apa Seperti itu Yang pasti BBCA masih di atas MA200 Ini garis warna biru Saya ganti aja Biasanya warna hitam ya Nah Ini MA200 ya Buat ngitung trend Jangka panjang Dan BBCA masih Bertahan di atas MA200 Yang jelek hari ini Cuman didistribusi doang Bukan distribusi sih Mungkin asingnya TP juga ini Mereka gak mau Kena bunga Di hari Sabtu dan Minggu ya Makanya ada yang keluar 36 miliar Seperti itu Ini jadi ya Sama lagi Karena dia Turun ke bawah Untuk supportnya Ada di sekitar Harusnya 32.500 Tapi ternyata 32.500 jebel Dia closing di 32.350 Berarti untuk support Dia sekitar sini 32.000 32.000 support 33.000 teresisten Dia bakalan Kontrol disitu Sampai break out Salah satu Tapi kalau misalkan Dia jebel sini 31.800 Itu bakalan agak Serem Sampai cadel Karena Ini ada mini double top Kalau saya lihatnya ya Ini top 1 Ini calon top 2 Dengan catatan Jebel 31.800 Low-nya ini ya 31.800 Tapi kalau selama dia Nggak jebel 31.800 Kalau menurut saya aman Apalagi ada MA200 support Kuat yang bisa menjaga juga Seperti itu Volume turunnya Hari ini juga Nggak besar kok Jadi ini bukan Pergerakan yang signifikan Kalau menurut saya Ini cuma baru Konsol aja BBGA ini Karena dia kena Resisten kuat Tapi di bawahnya Ada support kuat juga Sesuatu yang wajar Seperti itu Volume aman Koreksinya Tapi tidak Masih di Histogramnya mulai Mengarah ke bawah Agar estimasi dia juga Mulai mengarah ke bawah Tapi belum dead cross ya Bisa aja nanti dia Balik ke atas lagi Untuk RSI Sudah mengarah ke bawah Ini juga RSI Calon double top Bisa calon double top sih Tuh kalau menurut saya Patokannya 31.800 Seperti itu Overall masih aman Kalau kita lihat Dalamnya ada distribusi Hari ini Normal Big distribution ya Tapi Volumenya kecil tadi Nah kalau misalkan Kita lihat juga BCA ini lebih banyak Diakumulasi Daripada Di distribusi Waktu Kemarin dia Dihargasiin ya Kalau menurut saya Ini masih bagus prospeknya Ini cuma baru Konsolidasi aja Bandar baru Nunggu momen Untuk naikin ya Karena kalau misalkan Gimana ya Kalau naikin Waktu pasarnya Sedang tidak bagus Malah bandarnya Itu biasanya Bisa rugi gitu Dia naikin Tapi retail-retailnya Pada TP Nah itu kan Malah dia ngasih cuan Ke retailnya kan Tapi kalau misalkan Yang bagus ya Diangkat Retailnya ikut beli Nanti di atas Retailnya masih beli Dia markup dikit Terus dia distribusi Gitu fasenya Kalau sekarang ini juga BBGA kelihatan Masih diakumulasi Dari bandar volume Kelihatan hijaunya Lebih banyak ya Dari bandar move on Juga ada angkatan ini Dari 14 April ini Sampai sekarang Masih mengarah ke atas Artinya terjadi akumulasi Dan Foreign flow juga naik Artinya yang mengakumulasi Dari 13 April Sampai sekarang itu Adalah asing Tuh Jadi masih menarik Kalau menurut saya BBGA ini Dan terlihat Tinggal tunggu waktunya aja Untuk 33.000 ini Breakout Seperti itu Dia juga baru aja EMA 20 nya EMA 20 nya Golden cross lagi Sama EMA 50 Tuh Cukup menarik View nya BBGA ini Kalau menurut saya Kalau misalkan buat Jangka panjang Ya pasti aman sih BBGA ini Kalau misalkan teman-teman buat Mas mau investasi Masuk di harga berapa Selama dibuat 33.000 Kalau menurut saya Masih oke Nanti harusnya ketika dia Bisa breakout 33.000 dengan volume besar Itu larinya bakal Bia Kenceng Tapi kencengnya Blue chip lah Ya mungkin Sehari 5% 4% 3% Kayak gitu Kalau blue chip kan Kayak gitu Hitungannya udah besar Tapi kalau misalkan Saham-saham second liner Apakah lagi gorengan Itu yang minimal 10% Arah Kayak gitu Tapi masih oke sekali Kalau saya melihat view nya Karena ini berhubungan banyak Dengan YSQ Itu untuk BBGA Next kita ke BVIN Ini juga Fundamental nya oke ya BVIN ini Oke Ada view yang Kurang bagus Mungkin Kita mulai dari mana nih Hari ini BVIN turun 1,16% Ada distribusi asing juga 32,5 miliar Kalau gak salah Kemain itu masih Distribusi asing juga Seperti itu Jadi mungkin ini masih Hasil distribusi ya Untuk support terdekat Si BVIN sebenarnya Di 825 Sampai 815 Itu ada support Harusnya cukup kuat Dia di respect Berkali-kali ya Disini jadi resistant Disini jadi resistant Disini breakout Jadi support Dan disini juga jadi support Seperti itu Hari ini volumenya ada Saya gak bilang dikit Karena dia sampai garis Rata-rata ini ya MA20 nya volume Jadi ya Kalau besar enggak Kalau kecil juga enggak Seperti itu Untuk RSI nya Sudah masuk area Overbought Dan Apakah Divergent Ya mungkin ya Kecil tapi Tapi disini Sebenarnya juga turun Oh enggak ding Ini ke atas Nah Ini Ini ada Harga ke atas Tapi RSI nya ke bawah Tapi divergent kecil sih Harusnya dampaknya Tidak terlalu besar Tinggal ditunggu aja Nanti technical reboundnya Dan mungkin malah bisa Dikoreksi Kalau misalkan teman-teman Pengen masuk Dikoleksi maksudnya Kalau teman-teman Pengen masuk ke BVIN ini Bisa manfaatkan Technical rebound itu Kalau aman ya Beli di area sini 800 lah Spare buy Sampai 800 Kalau mau cicil Spec buy ya Misalkan di 825 Itu masuk 50% Nanti di 800 Masuk 50% Terus setelah itu Stop loss nya 2% atau 3% Di bawah Harga rata-ratanya Seperti itu Masih menarik harusnya BVIN ini Volumenya juga Waktu naik Bagus sekali Waktu mau koreksi Juga mengecil Tinggal kita lihat aja Yang pasti Stop loss tetap perlu ya Karena dia juga udah Lumayan tinggi naiknya Oh ini suatu yang wajar sih Dia hampir kena All time hack ya All time hack ya ini ya 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 Dia udah mau kena All time hack nya Itu di Angka berapa nih Sekitar 920 895 Hari ini Hick nya 885 Itu sesuatu yang wajar sih Mau kena resisten kuat Tapi kalau misalkan Dia bisa sampai Break out Angka itu tadi Dah itu harusnya ngebut sih Sky is the limit Tidak ada Resisten lagi Seperti itu Setidaknya resisten Ya mungkin bisa pakai Fibonacci extension Tapi untuk Resisten klasik Dan lain sebagainya Itu sudah tidak ada Masih menarik Dia juga harusnya Sudah beri Masa konsolidasi ya Seperti itu Kita lihat dalamnya Hari ini ada Small distribution Tapi kalau dilihat Kalau mortise ini Lebih ke akumulasi ya Daripada distribusi Coba kita lihat Dari sini ya Tanggal berapa ini Tanggal 18 Mei 18 Mei Sampai sekarang Juni 18 Mei Mohon maaf Hujan lagi Semoga suara saya jelas ya Nah ini masih ada Akumulasi Dari RF ini Normal tapi Bukan big akumulasi ya Tapi kelihatan sekali Kalau ini bandar RF Soalnya yang lain Cuma 64 40 Seperti itu Bandar movementnya Serak Sempat naik Tapi agak turun Lalu untuk asing Pergerakan asingnya Turun terus Karena asingnya jualan Tapi gak tau ini Bandar yang Saham yang bandarnya Lokal atau asing Saya menggak begitu tau Cuma kalau setahu saya Harusnya ini bandar lokal Seperti itu Masih aman Tinggal yang penting Sama aja Saham prospek Maupun saham tidak prospek Trading plan itu Sangat perlu Jadi tinggal Kalau mau masuk Buy on weakness Ya bisa di area itu tadi Angka 800 Lalu yang paling bagus 800 sama 770 Kalau mau bagus banget ya Tapi kalau dijemput Ke 770 Gak tau juga saya Tapi kalau 800 Harusnya bisa kena sih Kalau di divergentnya Tuh Kalau mau buy on weakness Bisa disitu Kalau mau buy on break out Bisa tunggu setelah dia Break out 895 Kalau gak sekalian Tunggu dia break out 915 Itu udah all time high Yaudah Gak ada resisten lagi Tinggal bisa swing Pakai moving average aja Masih menarik Seperti itu Next Kita cek saham SMRA mungkin ya Yang dia Kalau gak salah Baru write issue Karena saya juga Ada info Kalau mau nebus Write issue nya itu Tapi saya gak punya SMRA ini Jadi gak bisa nebus ya Tuh Harga sekarang Nah ini menarik Menarik SMRA ini Harusnya buy on weakness ini Dia udah ada di angka supportnya Ya harusnya kalau bagus disini sih Di 865 ini Tapi ternyata dia di 855 ya Tapi ya sama aja Ini juga masih area supportnya Di area 855 Sampai 850 itu Tuh Hari ini candle nya udah doji Udah ada volume nya juga Cukup menarik ya Nih Tapi kalau dari tanda-tanda MACD belum mau golden cross Terus juga Histogram nya juga Masih Melemah Seperti itu Tapi MACD nya udah ada divergent Dengan catatan Dia tidak boleh dibawah sini ya Tidak boleh dibawah 15 Karena ini kan arahnya Sudah ke atas ya Kalau misalkan besok Tiba-tiba dia golden cross Ini arahnya kan Dia udah ke atas Sedangkan harga Arahnya ke bawah Jadi udah regular Bullish Divergent Harusnya Akan ada pantulan Dekat-dekat ini Tapi kalau dari RSI Belum menunjukkan Adanya regular Bullish Divergent Seperti itu Tuh Tapi harga sekarang Harusnya sudah bagus Sampai 850 ini Sudah angka weakness nya SMRA Kalau misalkan kita lihat Dalamnya hari ini Netral Artinya mungkin Lempar barang doang ya Dari ZP ke MG ini ZP jualan 4,5M MG beli 4,4M Ini juga 3,5M Ini 3,8M Tuh Seperti itu Kalau dari broker sih Ntar jadi Distribusi Karena yang jualan 17M Yang beli 33M Tapi hari ini Netral tulisannya ya Hmm Ini juga diakumulasi terus Waktu kemarin konsolidasi Sebelum-sebelumnya sih Kalau dari bandar movement Juga belum turun signifikan ya Kalau dibandingkan naiknya Dia masih kayak Belum bergerak aja Bandarnya ini Seperti itu Asing juga Kalau setahu saya SMRA ini Bandarnya lokal Jadi gak perlu dicek Amat lah Asingnya itu Kalau misalkan teman-teman Mau spec buy Mungkin 8,50 itu Bakal jadi angka yang bagus Dan nanti Ketika dia ada candle Pembalikan arah Dia golden cross Langsung divergent Nah itu biasanya Ribbonnya lumayan kuat 8,50 Cuman stop loss Juga perlu juga ya Karena belum terlihat Ada akumulasi juga Jadi Hmm 50-50 lah Tuh Stop loss bisa pakai Low-nya hari ini Low-nya hari ini kan 8,40 Taruh aja 2 tick mungkin Di bawah 8,40 Misalkan 8,30 Itu harusnya sudah aman Stop loss disitu Jadi masuk di 8,50 Stop loss di 8,30 Atau 8,25 8,25 sih Biar agak jauh ya Biar gak kena Falsnya Seperti itu Nanti kalau misalkan Dia rebound Target mungkin kesini Sekitar 9,30 Masih menarik Terus ini juga Salah satu saham Yang katalisnya masih ada Karena saham property Dan belum jalan juga ya Tuh Terus juga baru Right issue Biasanya ada sesuatu Tuh Ini untuk SMRA Next kita ke Yang dibeli asing Telkom Kita cek lagi lah ya Semoga gak bosan Teman-teman Hari ini soalnya dia merah Nah Kita lihat Hmm Merahnya aja bagus dia Shedownya panjang di bawah Ada akumulasi asing juga ini Telkom ini Dan ya Analisanya masih mirip sih Sepintarnya Untuk support kuatnya Di 3300 Untuk resistannya Di 3600 Seperti itu Dia udah gak ada gap juga Bahkan kalau mau Fair-fairan ya Sebenernya Shedownya ini lebih panjang Daripada minusnya Artinya pembelinya Lebih kuat Daripada penjualnya Sudah menarik Hari ini ada akumulasi Yang besar juga Ini bagus sekali Gak rugi ternyata Saya yang buka Telkom hari ini ya Ada big akumulasi Dari broker 1 Top 3 broker Sama top 5 broker Ini CS ya 90M sendiri Yang jualan cuma 30M Pembelinya cuma 17 broker Penjualnya 45 broker Itu sesuatu yang wajar sih Karena telkom ini baru diakumulasi terus Lihat aja teman-teman Ini 20 Mei ini ya Dari mulai dia di awal Diakumulasi 4,5% disini nih Setelah dia konsolidasi ya Seperti itu Masih menarik Akhirnya juga asingnya naik terus Lalu ada frekuensi analyzer Yang cukup besar Artinya ada yang Ngehaka telkom Dengan jumlah yang besar Tuh Tuh gunanya frekuensi analyzer Kalau misalkan kecil-kecil Belinya sesudah-sesudah Sampai 90M Itu gak bakal besar Frekuensi analyzernya Tapi kalau misalkan belinya besar Nah itu Frekuensi analyzernya Bakal ngespike Seperti itu Menarik kalau menurut saya Telkom ini masih menarik sekali Kalau misalkan teman-teman butuh Saham jangka panjang Jangka penengah lah Mungkin lah Yang apa ya Pergerakannya Gak bikin jantungan Kalau menurut saya telkom itu Tuh Best buy-nya Ya sebenarnya disini 3.300 Kalau mau Resisten kuatnya Ada di sekitar sini Ada di sekitar 3.640 Sampai 3.700 Itu kalau misalkan Dia bisa breakout Target 4.000 Itu tinggal menunggu waktu aja Seperti itu Kalau untuk minor support Ada disini 3.380 Lalu kalau atasnya Ada di sekitar sini 3.440 Jadi kalau misalkan Yang terdekat Berarti di area 3.440 Itu ada minor support Atau support kecil 3.420 Sampai 3.440 Untuk support terdekatnya Seperti itu Tapi kalau misalkan Dari histogram Dia terlihat melemah Yang masih di nya juga Mau dead cross Tapi juga belum Belum terlalu Nganu juga ya Belum apa Belum menuki Ke bawah itu belum Jadi masih Masih aman Kalau menurut saya Ini mungkin dia Mau tarik nafas Untuk loncat lebih tinggi Harapannya seperti itu ya Saya gak pom-pom Saya gak punya telkom Terus juga gak ada gunanya Ngepom-pom telkom itu Gak bakal ada yang bisa Ngangkat ya Kalau kita-kita ini Yang bisa ngangkat ya Pasti asing dengan Dana triliunan lah Yang bisa ngangkat telkom itu Seperti itu Yang pasti ini masih menarik Saham-saham yang Sektornya pun Juga masih bagus Banyak katalis Mau 5G Mau yang Apa tadi Yang crypto itu Blockchain Terus mau data center Saya lupa tapi beritanya Seperti itu Tapi barusan tadi saya lihat Tuh Itu untuk telkom Lanjut Kita ke bank mandiri Nah Bank mandiri Sudah ke 6275 ini Ini semoga suara saya jelas ya Hujan lumayan ini di Jogja Dia udah masuk ke 6275 lagi Dan Hikenya bahkan hari ini 6300 Nih Cakep sih Kalau dilihat dari volumenya Volumenya lumayan tinggi hari ini Ada akumulasi juga Dia juga diakumulasi terus Bank mandiri ini Kelihatan sekali ya Dari 28 Mei ini Ini juga menarik Bank mandiri Tuh Kelihatan kenapa saya optimis Sama IISG ya Karena Blue chip-blue chipnya tuh Pada kayak gitu teman-teman Kalau blue chip-blue chipnya dibuangin Ya yaudah IISG tinggal tunggu waktu aja Untuk koreksi Tapi kalau blue chip-blue chipnya Diakumulasi Itu ngapain kita takut Pasar kita itu mau diangkat Gitu loh Harusnya Ya kita masuk Cuman ya Tidak boleh overconfident juga Harus punya yang namanya stop loss Kecuali teman-teman investor ya Itu analisanya udah beda Tinggal cari saham yang bagus Hold jangka panjang Tapi kalau teman-teman trader Swing trader Ya Stop loss itu tetap perlu Kalau menurut saya Karena gak ada Modal itu sama aja Dengan gak ada Amunisi Seperti itu Menarik sekali Bank Mandiri ini Setelah dia rebound dari 5650 ya Terus diakumulasi asing terus Ini juga Arahnya Volumenya ke atas terus Cukup menarik Dan dia udah di 6275 Udah di area Sebelumnya area Demand Sekarang jadi area Area supply lagi Dia masuk ke masa Konsolidasi Bagusnya kalau misalkan Dia udah breakout 6500 sih Sebenernya Kalau misalkan dia bisa Breakout 6500 Minimal harusnya kesini sih 6650 Itu menutup gap Tuh Kalau misalkan bisa breakout 6650 Dia lanjut ke 6850 Kalau bisa breakout Lanjut lagi ke 7050 Kalau bisa breakout Lanjut lagi ke 7450 Seperti itu Itu kalau level Resisten ya Untuk level supportnya Support satunya Kalau misalkan ini 6275 ini support Itu 6275 sampai 6250 Itu support satu Lalu support duanya Ada di sekitar sini 6000 Kalau misalkan terlalu jauh Yang bisa pakai sini 6125 Lalu ada 6000 Dan Kalau di bawah 6000 Agak jauh sih 5500an itu Tuh Bisa dibuat Level-levelnya Yang pasti dilihat Dari dalamnya Cakep banget ini Diakumulasi terus ya Si bank mandiri ini Bandara movementnya Juga naik Foreign flownya Juga Mengarah ke atas lah Seperti itu Tapi ini sih Yang ganteng banget ya Big akumulasinya Dari si BK ini Bagus Dan fase akumulasi Saham blue chip itu Bukan 1-2 hari Bahkan bisa beri bulan-bulan Kalau misalkan kita lihat ya Masih oke kok Sebenarnya saham blue chip Kita itu Cuma kemarin baru Koreksi aja Sesuatu yang wajar Itu untuk bank mandiri Next kita ke Arto Bapaknya Digital banking Yang lain baru pada Mewa bersinar Dia udah naik Ribuan persen sendiri ya Hari ini Dia naik 0,78% Candlenya sih Gak begitu bagus Dia menyentuh 13.000 Harapannya ini Dia udah breakout 13.000 ya Nanti kita cek Candle kecilnya Hari ini ada akumulasi juga Tapi akumulasi kecil ya Small akumulasi Dari bloker CK Dan Rx ini Seperti itu Bandara volume nya Gak keliatan Ada yang akumulasi Bandara movement nya Gak keliatan Tapi foreign nya Masuk terus Dan Ya ini salah satu Movers nya IHSG sekarang Karena Arto ini Udah masuk 10 big cap Di BI Jadi Ya ini sudah Pergerakannya dia Bakalan Berdampak pada IHSG Jadi Ya ini bisa dibilang Kalau blue chip itu Ukurannya market cap Ya ini blue chip juga Tapi kalau menurut saya Blue chip itu kan Lebih dari market cap ya Harus ada fundamental Yang bagus juga Seperti itu Arto cukup menarik Dia juga rebound dari support nya Pas banget ini 12.525 Hari ini low nya 12.550 Jadi dia sempat ke support nya Tapi udah rebound lagi Seperti itu Belum ada tanda-tanda divergent Tinggal menjemput ke atas saja Kalau misalkan dia bisa breakout ini RSI nya Harusnya cakep sekali Arto ini bisa melanjutkan penguatan ya Tinggal tunggu waktu aja Seperti itu Volumenya juga lumayan Waktu spread nya besar Candle nya besar Waktu spread nya kecil Candle nya kecil Cukup menarik Belum ada tanda-tanda koreksi juga Histogram masih menguat MACD masih mengarah ke atas Masih bagus Tuh Base entry sebenarnya tadi Di 12.475 12.500 lah Itu base entry nya Untuk Ini kan saham all time high ya Jadi ya Udah swing aja Terus ini saya melihat Kayaknya ada flag ya disini ya Flag kecil Ini Sama kayak era Era udah breakout dari ini Cakep sekali Nanti kita analisa ya Nah ini ada flag disini Dia naik Konsolidasi Terus udah breakout Tuh Cakep harusnya Kalau by teori ya By teori Minimal dia kenaikannya setinggi Tiang benderanya Nah Harusnya kesini targetnya dia 14.275 Masih lumayan Hampir 10% Paling sekitar 7-8%an ya Kalau dari harga sekarang Oh 10% pas Tuh Masih cukup menarik sih Yang pasti Apa ya Perlu diantisipasi aja Karena dia udah naik terlalu tinggi Takutnya Pasti Kita jadi Tukang cuci piringnya ya Karena Tidak ada pesta Tanpa Cuci piring Pasti ada yang cuci piring itu Yang masuk terakhir itu Nah takutnya bandaria TP Malah kita masuk Seperti itu Jadi Sama Yang saya ingatkan Trading plan Sama stop loss Jangan lupa Tapi harusnya masih menarik Kalau misalkan tadi pagi Dapet di 12.500 ya Karena ada flag Dan dia udah breakout Seperti itu Kalau udah punya barang Hold aja Kalau belum punya barang Mau buy on breakout Tunggu dia breakout 13.300 Kalau buy on weakness Di 12.500 Tuh Itu untuk Arto Tapi biasanya ya Udah di retest gini besok Jatahnya jalan sih Harusnya Kita lihat aja besok Tuh Untuk Arto Next kita ke Apa ya Bentar Tuh Batu bara Batu bara Kita bahas besok Cepin lah ya Lama kita tidak membahas Cepin ayam-ayaman Cepin kemarin habis koreksi Dia turun 4% Tapi volumenya kecil Nah Kayak gini tuh bagus Ini yang kayak gini nih Naiknya volumenya besar Turun ya Volumenya kecil Yang kayak gini tuh bagus Biasanya ini namanya markdown Markdown buat nurunin penumpang Karena kalau ngangkat retail banyak Bandar itu juga kesusahan gitu Tapi kalau ngangkat barangnya sendiri Kan dia enak gitu Kalau penumpangnya tidak terlalu banyak ya Jadi ini fase markdown Karena volumenya kecil Kalau menurut saya seperti itu Hari ini bahkan udah ada candle Pembalikan arah juga Dia rebound dari supportnya juga Di area 6.775 ini Ada support Sebelumnya disini dia mantul Disini dia juga Ada pantulan juga Seperti itu Angka yang cukup di respect 6.750 6.775 ini Jadi cukup menarik ya Kalau untuk si Cepin ini Kalau kita lihat dalamnya Ada normal distribusi Dan big distribusi Tapi sesuatu yang wajar Kalau kita bandingkan sama akumulasinya Nggak seberapa sih Dibandingkan 2 hari ini Dia semingguan ini Di akumulasi besar-besar ya Bahkan kalau ditarik sampai kesini Ya besar sekali akumulasinya Cukup menarik Kalau misalkan kita lihat dari Java Yang udah lari duluan Cepin mungkin nunggu waktu aja sih Karena dia bobotnya lebih berat Untuk mengangkatnya Seperti itu Menarik Kalau support terdekat Berarti ada disini Sekitar 6.850 Ini ada support 6.850 Ini support cukup kuat ini Di 6.850 Tapi kalau mau buy on breakout Bisa di sekitar sini 7.200 sampai 7.350 Kalau bisa breakout Harusnya cakep Udah ada tanda-tanda Pembalikan arah juga Dari candle hari ini ya Tinggal kita lihat aja Dia juga masih jauh dari overbought Terus juga MACD-nya Walaupun mau dead cross Tapi belum dead cross Bisa aja pantul lagi ke atas ya Seperti itu Itu untuk Cepin Untuk sektornya sih Sebenernya belum ada katalis Untuk ayam-ayaman ya Eh barangkali Mau jadi ayam digital juga Gak tau juga itu Tapi ayam-ayaman Kemain harusnya sih Manggungnya waktu Ramadan kemarin Lebaran Tapi dia cuman sampai berapa ini 7.700 tuang Gak tau Kita lihat aja nanti Untuk Cepin ini Next Kita cek MAPI MAPI naik banyak ya 9% Saham retail Retail sektornya ya Bukan saham retail Pemilik retail Enggak Tapi sektornya Setelah kemarin dia ARB Langsung hari ini Naik 9% Cukup menarik Volumenya juga besar sekali Ini yang kayak gini tuh Bagus ya teman-teman Dan kalau dilihat Sektornya hari ini Kayaknya pada menguat ya Ini saham-saham retail ini Ada MAPI ERA Terus LPPF Setau saya juga menguat juga Tinggal RASnya Gak tau Saya belum kelihatan RAS hari ini Candle bagus Volume bagus Dia breakout Resistance juga Cakep Yang kayak gini nih MAPI ini Tuh Tapi kalau misalnya kita lihat Ya memang dia baru koreksi Tapi biasanya nih Dia rebound dari angka bagus nih Coba kita lihat pakai Fibonacci Nah kan Tepat di 0,618 Saya tarik swing Dari sini Swing low nya dia ya Di sini nih Ini Aduh saya zoom aja Nah Ini Candle ini Swing low Sampai swing high Di candle ini Tepat Kemarin rebound nya di 0,618 Satu kali Dua kali Tiga kali Inilah yang dimaksud dengan Golden ratio Golden pocket Kenapa Fibonacci itu perlu Karena kalau mau buy on weakness Paling enak tuh pakai Fibonacci teman-teman MNCN Kemarin kena di 0,618 MAPI Ini juga ternyata 0,618 BRPT Juga pernah di 0,618 Tuh Ini memang sesuatu yang oke lah Kalau buat teknik Buy on weakness tuh Fibonacci tuh oke sekali Bisa buat nyicil juga ya Dia koreksinya mau kemana Tapi angka 0,618 tuh Harusnya kuat sekali sih tuh Golden pocketnya itu Kalau dari rumus Fibonacci ya Nih jadi dia cakep Dia rebound dari 0,618 Bahkan udah break out 0,5 nya juga Itu ada di area 750 Jadi kalau pakai Fibonacci ya Supportnya dia sekarang di 750 Belum jauh dari support ya Dia 775 Support 750 Resistennya disini Angka 800 800 itu Cakep Dia cukup merespon Fibonacci juga Artinya bisa buat patokan Angka-angka itu Kalau 800 break out Bisa kesini 865 Kalau break out Ya harusnya kembali ke 0 lagi 965 Seperti itu Menarik Volumenya yang saya suka Bagus dia Waktu naik Volumenya besar Waktu turun Volumenya kecil-kecil Ini Yang kayak gini tuh Yang biasa saya cakep Ini Si MAPI ini Nah Dalamnya juga lebih cakep Ternyata Ada big akumulasi Dari 3 broker Sama 5 broker teratas ya Berarti SQ RE KZ BKAK ini Tuh Hari ini juga Bandar volumenya cukup tinggi Bandar movementnya juga Mengarah ke atas Sejak 21 April Artinya dia diakumulasi terus Untuk foreign flow Tapi setahu saya ini Bandarnya lokal sih Jadi slow aja Seperti itu Apakah mungkin Mau ada katalis Untuk saham-saham retail Gak tau juga ya Apakah mau jadi Digital retail Gak tau juga Ini Tuh Kalau katalisnya sih Belum keluar Tapi ya Yang namanya Saham itu kan Dia sebenarnya Leading indicator Biasanya bergerak duluan Sebelum berita keluar ya Makanya yang terjadi Seperti itu Saham bergerak duluan Baru beritanya menyusul Kadang bisa juga Beritanya itu Pesanan bandar ya Bandar udah akumulasi Angkat dikit Pesan berita Retail pada liat Sama dia Tinggal di markup Sambil jualan Ya gitu Itu fasenya itu Yang pasti ini cakep ini Maafi ini Kalau saya liat Dari teknikalnya ya Cuman ya sama Stop loss Trailing stop Jangan lupa lah Itu selalu yang saya ingatkan Jangan sampai Teman-teman langsung Saya omongin Ini bagus Misunya HK Terus langsung Tanpa stop loss Tanpa money management Nanti nyangkut Nyalahin saya Wah saya gak mau Kayak gitu ya Yang pasti saya disini Cuman menganalisa Kalau teman-teman oke Teman-teman ingin membeli Itu sudah kembali Keputusan Teman-teman sendiri Seperti itu Tuh Tuh Untuk target Ya tadi pakai Fibonacci aja Karena dia cukup Respect sama Fibonacci nya ya Seperti itu Next kita ke temannya Saham retail juga Era Yang kemarin kita bahas Sudah cakep banget Tinggal tunggu aja Bandarnya mau bawa kemana Ini Tuh Dia udah break out Down trend channel Warna hijau itu Saya sambungin Dari sini sampai sini Tapi kalau Resisten tinggal disini Berarti ya 680 Hari ini dia 685 Sama Hikenya ini 690 ya 700 Tuh Kalau dia bisa break out 680 Sama 700 Harusnya cakep banget sih Bahkan Hikenya hari ini Sudah 680 Dia kena resisten Terus turun dikit Volumenya masih bagus Dan dia Kalau menurut saya Kok dilihat dari Kayak gini ya Tanda-tandanya Kayak gini Harusnya besok Break out lagi sih Terus all time hike Seperti itu Kalau misalkan Mau teman-teman aman Beli Buy on break out Bisa tunggu setelah Dia break out 700 sekalian Karena udah deket ya Sekarang udah 675 Tapi kalau teman-teman Percaya Dia bakalan break out Yaudah beli aja Langsung hk aja Sebelum 700 Nanti kan kalau misalkan Dia break out 700 Average-nya rendah kan Seperti itu Yang penting Stop loss-nya jangan lupa Seperti itu Tapi cakep sekali sih Dia Break out flag-nya ini Kemarin dia Break out ya Karena kemarin dia closing Di 645 Ini kan resisten flag-nya Ini kan di 640 Sedangkan kemarin Dah 645 Saya kemarin udah bilang Kalau era ini udah break out Dan hari ini masih Melanjutkan penguatan ya Target flag-nya Segini sih harusnya Nah Kesini nih 735 Dan kalau ke 735 Berarti ya dia Jelas Break out all time Tuh Cakep Cakep-cakep Era ini Silahkan kok Mau beli Tapi Keputusan pembeliannya Kembali ke teman-teman sendiri Ada Akumulasi juga Bik akumulasi Dari 3 broker 5 broker teratas ya PD CC AK LG DH Tapi ya ini ya PD CC If you know what I mean Hati-hati aja mungkin Tapi ya gak masalah Kalau dilihatnya masih bagus kok Cuman ya Frequency analyzer-nya gak ada spike Padahal kalau misalkan mau PD CC Tapi kalau frekuensi analyzer-nya spike Ya itu tetap bandar gitu Tapi kalau ini Ya mungkin Pasar sepakat untuk Menghargai era Di harga Yang Saat ini Seperti itu Orang banyak Seperti itu Masih menarik Untuk Akumulasinya Kalau kemarin 10 Juni Oh kemarin kita gak ngecek Bandar emologinya ya Karena error ya kemarin ya Kemarin yang akumulasi CC juga kok ternyata CC BK AK Dan hari ini CC masih ngambil barang Artinya Ya Di logika aja Kira-kira teman-teman Kalau beli itu tujuannya untuk apa Pasti untuk cuan kan Apalagi bandar yang duitnya besar Kalau dia beli dia average 653 Dia mau TP di berapa Kalau cuman TP di 675 Itu gak bisa nutup Harga fee brokernya Mungkin ya Jadi ada yang bakal diangkat dulu Seperti itu Lanjut Kita cek yang merah-merah Merah-merahnya pada gorengan ya Agro Koreksi Kemarin udah kita bahas ya Kita bahas Breeze aja Saya kemarin bahas Breeze itu waktu dia disini Waktu dia hike Ini close-nya di 2050 Saya udah bilang Kalau supportnya Breeze itu di 2000 Kalau misalkan Dia bisa bertahan Di atas 2000 Ya hold Tapi kalau jebol 2000 Ya harusnya keluar Tapi ternyata setelah itu Dia break out 2000 Dengan volume yang besar juga Artinya ini konfirmasi Lalu dia turun lagi Seperti itu Cuman biasanya ya Biasanya Biasanya yang kayak gini Itu mau bikin divergent Kenapa? Karena ini RSI nya sudah mengarah ke atas Nih Udah ke atas kan dia Tinggal tunggu ada candle Pembalikan arah aja Harusnya udah cakep banget ini Sedangkan untuk harganya Ya sebenernya dia Masih mengarah ke atas ya Untuk saat ini Tapi kalau misalkan Besok dia melanjutkan penurunan Sampai kesini 1760 Artinya itu kan udah terjadi Regular bullish diversion ya Tapi dengan catatan Ada candle pembalikan arah loh Misalkan ada Doji Twizier bottom Atau hammer Itu Bakalan Cakep harusnya Karena Harga ke bawah Cenderung Apa Kesamping cenderung ke bawah Tapi Indikator ke atas Itu udah terjadi Bullish diversion Dan harusnya Bakal kuat Pantulannya seperti itu Tuh Tapi kalau misalkan dia Technical rebound juga Tapi harusnya enggak sih Kalau dilihat dari bentuk-bentukannya Enggak Yang pasti sama Batasi risiko aja Dan kita lihat ya Ini saham down trend Kenapa Pertama dia di bawah MA200 Itu untuk trend jangka panjang Dia juga di bawah MA20 Di bawah MA50 Jangka menang Jangka pendeknya Dia juga down trend Seperti itu Positif negatif sih ini Untuk sisi bagusnya ada Sisi jeleknya juga ada Untuk breeze ini ya Dia juga didistribusi terus Cenderung distribusi ini Bandar volumenya Akhir-akhir ini ya Enggak kayak yang lain-lain tadi Tuh Batasi risiko aja Kalau pengen masuk ke breeze ya Di area 1760 Bahkan di bawah 1760 Kalau menurut saya Skenario terbaiknya adalah Kalau dia jebol 1760 Terus dia udah bikin hammer Misalkan dia bikin hammer Di sekitar sini lah 1675 Dia bikin hammer Tapi RSI yang masih ke atas Harganya ke bawah Nah itu entry lah disitu Nanti biasanya dia Ribbonnya kuat Seperti itu Tuh itu aja Tapi kalau cari support Ya disini Sekitar 1765 Ini ada support Area 1765 Sampai 1750 Itu supportnya Resisten berarti ya Pertama 2000 Lalu di 2100an ini Seperti itu Itu untuk breeze Lanjut Kita cek yang Ijo-ijo Tapi selain batu bara ya Ada roh Harum Harumnya agak lucu ini Dia kalau Nickel jalan Ikut jalan Kalau batu bara Tapi nickel memang jalan juga sih Hari ini ya Indy TMG Pegas Kita cek Pegas dulu aja Untuk batu bara Kita cek besok ya Teman-teman ya Santai aja Pegas sampai open gap ini Gak tau kenapa Tapi volumenya bagus Kemain juga saya udah bikin Konten kemarin Kalau gak 2 hari yang lalu ya Saya bilang Pegas ini ada potensi Bikin KPN handle Dan kalau menurut saya Ini sudah terjadi Bahkan dia udah Dirites di intraday Saya yakin Dirites di intraday Nah ini kan Naik lainnya kan Di area sini ya Ini Sekitar 1215 Sampai 1225 ini Dan candle breakoutnya Volumenya besar Ini Tapi waktu retest Volumenya kecil-kecil Lumayan menarik Pegas ini Ada tanda-tanda Pembalikan arah Dan Tapi kalau ini sih Harusnya bukan Breakaway gap ya Kalau breakaway gap Harusnya agak disini Ketika dia breakout Cup and handle ini Bisa jadi Breakaway gap Tapi kalau ini Kayaknya bukan Breakaway gap sih Gak tau tapi Ini gap apa Tapi kalau dari Volumenya sih Sebenernya ya Sebenernya Bisa aja Breakaway gap Tapi gak tau Kita lihat aja nanti Cuma untuk saat ini Sekarang kalau menurut saya Supportnya dia udah Di 1200 Untuk si Pegas ini Terus dia juga ada Cup and handle Yang kemarin saya bilang Dan kalau By teori Ya targetnya Setinggi cupnya Nah Target kesini nih Sekitar Sekitar 1380 Kalau dia Nurut sama Patternnya ya Itu catatannya Untuk si Pegas itu Tuh Cukup menarik Kalau misalkan Teman-teman yang Code Ya Ada Ada Pembalikan arah Kalau teman-teman Mau average down Ya silahkan Bisa di area 1200 Sama budgetin Kalau dia Pait-paitnya Nutup gap Ini aja Berarti 1200an Sama 1150 Tuh Kalau misalkan dia bikin Shadow jauh ke bawah Di markdown Sama bandarnya Buat nutup gap Haja-haja itu Itu pasti False breakout itu Soalnya volumenya Hari ini bagus Seperti itu Cuman hari ini Ada distribusi ya Untuk Oh ini masih Breeze Sorry-sorry Nah Ada akumulasi Dari Pegas Hari ini Ini Normal akumulasi Terus Top 3 Sama top 5 Big akumulasi Cakep Pembelinya 29 Penjualnya 53 Cuman ya Kelihatan Ternyata Pegas Tidak bisa menembus EMA 50 Atau mungkin Kalau kita lihat Fair-fairan Pakai Candle Intraday Candle kecil Ya mungkin Ini EMA 50 nya Malah udah di break out Terus di retest Dari atas Seperti itu Yang pasti saya lihat Cakep sih harusnya ini Akumulasi ada Break out Ada Saya ngerasa Ada break out Volume ada Histogram ke atas Indikator ke atas Ini juga indikatornya Ke atas Terus Apalagi nih Ya itu udah bagus semua sih Harusnya ya Harusnya seperti itu Yang penting itu aja Antisipasinya Kalau misalkan dia turun Sampai 1-1.50 Kalau dia mau nutup gap ya Tapi kalau enggak Ya resistance 1 Ada di sekitar sini 1-2.70 Sampai 1-2.80 Setelah itu nutup gap Ini juga ada resistance Di 1-1.300 Lalu ke targetnya Ya mungkin sekitar sini 1-3.55 Target cup and handle nya Tuh kita lihat aja Besok untuk Pegas ini Menarik Pegas ini Next kita cek Antam Yang hari ini Aneka tambang ya Bukan aneka tumbang Kita cek dulu Harga komoditasnya Harga minyak turun tipis Tapi bakal catat kenaikan Mingguan ketiga Ya sorry Enggak nyari minyak ya Kita ya Kita cek nickel Oke Nickel hari ini ada penguatan Dia naik Wah ini Kok bagus ini Chartnya nickel ini Bagus ini Chartnya nickel Sebentar saya cek disini ya Ini cakep sih ini Chartnya nickel Kalau saya lihat ini ya Dia harusnya Kalau cup and handle Udah break out Ini ya Disini ada cup Ya gak usah pake investing dah Kita pake stock bit aja Disini ada cup Lalu disini ada handle Sempat gagal Dia bikin handle sekali lagi Di cup handle yang lebih kecil ya Dan kalau saya lihat Ini udah break out Hari ini Tuh Ada cup handle ya Nih Dia udah di atasnya sini Dan dia baru kena resisten 18 ribuan ini Kelihatan ini resisten kuat sekali Sebelumnya dia nge-gap disini Ini juga haiknya Waktu disini ya Sempat Susah menembus berkali-kali ini Untuk yang di angka ini Tuh Tapi kalau misalkan Dia bisa sampe break out Nickel ini besok melanjutkan Ini kan weekend nih Siapa tau Sabtu atau Minggu Saya juga gak begitu tau ya Untuk Perdagangannya Komoditas tuh Bukanya kapan Tapi kalau misalkan Sabtu Minggu buka Terus nickel break out Itu besok senen Saham-saham nickel bisa jadi watchlist nih Seperti itu Cakep juga Tuh dan misalkan dia Cup handlenya konfirmasi ya Ya Sesuai teori ya Targetnya berarti kesini Tuh Ke all time hacknya lagi dia Gak tau situ all time apa Kamu gak ya Ya all time hack lagi berarti Tuh Itu untuk nickel ini Dan kalau nickel sampai kesitu Saya yakin Antam Harum Inko Itu udah liar juga sih Seperti itu Nah itu untuk Nickelnya Dan kalau kita lihat Chartnya itu sebenarnya mirip-mirip Ini waktu dia bikin Aduh Sorry-sorry Mencet-mencet sendiri Ini waktu ini Ini ya Untuk rounding bottom pertama Dia juga bikin Ini untuk rounding bottom kedua Dia juga bikin Ini Nah ini yang ketiga Dia juga bikin Nah Jadi bentuknya sama Disini ada calon cup handle Tapi gak sampai kesini ya Nah yang ini ada calon cup handle kecil ini Si Antam ini Dengan neckline ada di 2560 Ini cakep sih harusnya Untuk si Antam ini Supportnya dia berarti disini 2340 Untuk resistennya di 2550 Tuh kalau misalkan dia bisa break out 2550 Harusnya dia bisa break out sini juga 2680 Dan harusnya dia bisa ke 3000 Menutup gap disitu Ada tanda-tanda bagus ya Itulah kenapa saya bilang Kok IISG ini bakalan bullish ya Karena mau dari perbankan Mau dari komoditas Semua itu mendukung Batu bara Nickel Perbankannya juga bagus Yang kurang bagus Cuman consumer goods doang Tapi itu gara-gara free float ya Dia jadi turun itu Seperti itu Yang pasti Antam ini menarik Dengan catatan Kalau misalkan Nickelnya ini bisa break out ya Seperti itu Kita lihat dalamnya Hari ini gak ada akumulasi Malah cenderung Small distribution ya Tapi kalau kita lihat Ya dia ini diakumulasi terus Teman-teman Lebih banyak hijau ya kan Daripada merahnya Dari bandara volumenya Dari tanggal 7 April ini Jadi waktu harga disini tuh Memang diakumulasi terus Si Antam ini Tuh Dia juga lebih banyak naiknya Daripada turunnya Cakep sih Harusnya Antam ini Kalau teman-teman pada Kangen partinya Antam ya Waktu dari sini sampai sini Kayaknya semua story Itu isinya cuannya Antam Terus itu Tuh Mungkin bisa sih Kalau misalkan nanti Nickelnya lanjut Menguat lagi ya Kita lihat aja nanti Apakah Nickelnya kuat Seperti itu Untuk Antam Nah karena kita gak bahas batu bara Kita cek Nickel-Niclan aja Lanjut kita ke Inco Inco ini juga agak mirip juga Ini rounding bottom pertama Ini kedua Ini calon ketiga Bentuknya mirip Sama Dia bisa bikin cup handle disini Necklinenya berarti disini ya 4930 Tuh Kalau misalkan dia breakout 4930 Harusnya cakep sih Dan dia bisa bikin cup handle besar Ini calon cupnya ya Tuh Kalau misalkan dia bisa breakout Sampai 5500 Saya yakin all time hike lagi sih Dia juga masih ada gap disini kok Di 6260 Yang pasti suatu saat Dia bakal ke 6260 Tapi kapannya Ya saya gak tau juga Apakah 10 tahun lagi Atau 20 tahun lagi Karena kayak misalkan contoh LPPF tuh ya Gap-gap di atasnya tuh Belum tertutup gitu Tuh Jadi ya Kalau orang bilang 9 dari 10 gap tuh Pasti tertutup Ya iya tertutup Tapi kapannya gak tau juga Seperti itu Itu untuk Inco Next Kita ke Kita lihat dalamnya dulu Inco nya Inco neutral Gak ada akumulasi maupun distribusi Bandar volume nya juga gak keliatan Terus ini juga Gak keliatan ya Akumulasi distribusinya Untuk si Inco Beda Lalu kita cek harum Harum energi Saya kira dia ikut-ikut batu bara Ikut naik Tapi ternyata Nickel nya juga naik Jadi ternyata hari ini dia naiknya gara-gara nickel ya Ini juga cakep Dia malah mungkin bisa bikin triple bottom ini Tapi enggak sih Lebih ke cup handle juga Tuh Tuh Dia juga udah breakout double bottom ini harusnya Ya udah breakout double bottom ini Harum ini Makanya kenapa dia naiknya paling tinggi ya Ini 5.375 ini Ini bottom 1 Bottom 2 Target ya Kalau dikira-kira mungkin sampai kesini nih 5.700 Kalau Di Kalau 5.700 breakout Itu Cakep juga Tapi kalau misalkan yang bagus adalah Kalau dia bisa breakout 6.125 Seperti itu Itu bisa tinggi juga sih All time hack lagi mungkin Untuk si harum ini Tuh Yang pasti Untuk Ah Ini Beda sendiri ya Dibandingkan dua temennya tadi Hari ini ada big akumulasi Si harum ini Dia juga diakumulasi terus Tahu saya tuh Waktu dia koreksi ya Kita lihat pakai ini aja Nah Ini kan Turunnya tuh belum Belum terlalu banyak temen-temen Bahkan udah Kalau anggap ini volumenya bandar ya Ya dia udah mendekati Udah membayback Ketika dia buang disini lagi Seperti itu Jadi masih cakep ini Harum ini Kalau menurut saya ini Asing juga ikut masuk Tapi setahu saya bandarnya bukan asing sih Untuk harum ini Tuh Ini ya Ada akumulasi Paling bagus sih Sebenarnya kalau dibandingkan Antam sama Inko Karena dia ada akumulasi sendiri Sedangkan yang dua lainnya tidak Ini juga paling volatile Artinya cuannya paling enak ya Kapital gainnya si harum ini Seperti itu Tuh Yang pasti kalau menurut saya Untuk nickel ini adalah Ada tanda-tanda Tapi belum ada konfirmasi Kalau misalkan teman-teman agresif Mau beli sebelum konfirmasi Masuk aja sekarang Kalau turun tinggal cut loss Tapi kalau mau tunggu konfirmasi Tadi tunggu harga nickelnya breakout dulu Breakout cup handlenya Kalau nickel breakout cup handle Nickel bakalan jalan Saham-sahamnya juga bakal jalan Ini menarik juga Bisa dijadikan wajilis Kalau menurut saya Nickel-nikelan ini Dengan catatan Kalau nickelnya breakout Tapi ingat Trading plan jangan lupa Stop loss juga tetap perlu Oke mungkin untuk konten hari ini Untuk batu baranya Bakal saya bikin Saya upload besok Hari Sabtu itu Saya upload Pembahasan Sampai itu Biar mengisi weekend lagi ya Lama saya gak bikin konten Di weekend Seperti itu Oke Buat teman-teman yang ada pertanyaan Kritik atau saran Silahkan sampaikan aja Di komen youtube Atau di instagram Pasti kalau saya sudah ada waktu Pasti akan saya balas Jangan lupa support terus Channel cuan-cuan salam Dengan channel like Comment share Dan subscribe Karena support teman-teman itu gratis Tapi itu sangat berarti Buat konten kreator seperti saya Tinggal pencet-pencet aja Oke Sekian dari saya Salam cuan Selamat menikmati